Ini Ceni, kami ada satu program Itu namanya Ngoji 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 Ngopi gratis ngaji Untuk malam Sabtu Untuk malam Sabtu Sekalian majelis Habis majelis, kita ngopi disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Mandaya disini Di channel Palembang Dolor-dolor, Alhamdulillah Hari ini kita ada kesempatan Untuk si Laturahmi Ke saudara Rizky Yang mama-mama belum tahu Ini Bindu Gito ini Anak pertama dari Alhamdulillah Jadi dalam kesempatan Ini Alhamdulillah Masih ada waktu untuk kita bertemu Masih bisa bersi Laturahmi Jadi Yang pertama adalah Bersi Laturahmi dengan beliau Jadi untuk yang mengekati Guru Kito itu Salah satunya adalah Tetap menjaga silaturahmi Dengan keluarganya Nah Itu hal yang pertama Mandaya ketemu beliau disini Yang kedua Kuji syukur juga sama Allah Kita banjakan Alhamdulillah Untuk Akon Ustaz Mofika Suri Alhamdulillah Yang sudah dimonetisasi Sekarang sudah menghasilkan Jadi Kesini juga Mbak Kayak Ketemu beliau Dalam kesempatan ini Untuk memberikan Ya walaupun tidak banyak Kalau tidak banyak Tapi setidaknya Ini Bisa membantu lah mungkin Bisa membantu Agar bisa lebih Bisa memanfaat ke beliau Jadi ini Adalah hasil dari Modernisasi Akon Ustaz COVID-19 Jadi Ustaz Diterima 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 Mohon keikhlasannya Videonya terus diputar Videonya terus ditonton Mudah-mudahan Video ini Bisa menjadi Amal Jari Amin Alhamdulillah Sekarang Yang nonton video itu Bukannya turun Tapi makin lama Makin naik Sehari itu Kalau dari Perhitungan Akon kita Akon kita itu Sehari bisa mencapai Sampai Rp15.000 Yang long Dalam satu hari Jadi Alhamdulillah Ajaran-ajaran Beliau Masih bisa terus Kita sembar Ke masyarakat Dan mudah-mudahan Itu bisa bermanfaat Tetap bisa kita gunakan Ibu-imbu Beliau Kita Doain Beliau Tenang sana Dan dapat Kepanian terbaik Di sisi Allah Amin Yang ketiga Selain itu Jangan dulu-dulu Jangan tahu Ya Supaya memang Nampir Ini Adindo Gitori punya usaha Ada usaha Kendai kopi Nah Inilah Suasanya Kendai kopi Oke Dindo Jadi kita berjelas Ini Tempatnya Ini Gimana Tempat Di sini Lokasi Tempat kita Alhamdulillah Ini Aku coba buat Di depan rumah Di depan rumah Di depan rumah Di jalan Kayaan hari Gue langsung Di depan rumah Tapi ini Untuk lokak Lokak kopi Yang kedua Yang pertama Ada di Benteng Bisa Jadi Di benteng Itu yang Di cafe De buri Dulu Namanya De buri Sekarang Apa ya Namanya Lokak Cafe Kita Tapi Kita Untuk pegang Di sana Cuma kopinya Baik Jadi Ini lokasi Yang kedua Jadi Dulu-dulu Yang kopi Kopi Mampir Pertama Di Cafe Yang di Lokak Cafe Ada di Benteng Yang kedua Di rumah Tempat Biasa Majelis Itulah Depan rumah Nah Jadi Kalau Nggak Kopi Kopi Jatuhi Nah Dindo Yang ada Di sini Apa Yang Master Yang Unggulannya Pira-kira Apa Menunya Kalau Menunya Sama Dari Setiap Kedai Kopi Itu Sama Cuma Ada Dari Salah Satu Menu Itu Pasti Keunggulan Dari Setiap Kedai Kopi Misalnya Cak Kami Kami Punya Simple Sirup Yang Menandok Ciri Khasnya Dari Lokak Kopi Dari Lokak Kopi Satu Lokak Kopi Dua Juga Sama Cuma Si Koko Keunggulan Kalau Untuk Menunya Yang Yang Lain Segal Sama Cuma Yang Lebih Unggul Lagi Kami Ambe Bisnya Di Base Kabin Base Kabin Itu Tempat Roasting Biji Kopi Yang Menurut Aku Not Bad Enak Untuk Di Setiap Menu Kopi Jadi Bisa Dibilang Kualitas Kopinya Sudah Tarap Internasional Ya Tapi Harganya Mana Kalau Untuk Hargo Berhubung Kita Sekarang Main Di Daerah Perkampungan Bahasanya Jadi Untuk Hargo Tidak Terlalu Mahalnya Tidak Terlalu Murah Kita Ambil Standar Di Hargo Range Rp16.000 Itu Yang Paling Mahal Dan Rp10.000 Itu Yang Paling Murah Murah Hasil Mahasiswa Masih Masuk Kantong Rp10.000 Sampai Rp16.000 Murah Lah Itu Kamu Kalau Sekali Nongkrong Di Tempat Tempat Yang Di Mall Jangan Njemput Merk Sikak Uang Rp50.000 Tumpas Jadi Rasanya Udah Kalah Jatuh Rp Oke Jadi Satu Memang Jadi Keunggulannya Adalah Satu Memang Kualitas Internasional Yang Kedua Memang Hargonya Hargonya Ekonomis Nah Kalau Bahan-Bahan Kopinya Itu Sebenarnya Lokal Atau Dari Luar Lokal Ada Dari Luar Juga Ada Dari Luar Itu Cuma Kita Blend Dari Base Cabin Itu Cuma Ambe Beans Biji Yang Memang Sudah Di Roasting Oleh Mereka Kita Cecip Sebelum Beli Kalau Kuji Kita Oke Kita Beli Dan Keluar Oke Jadi Nah Ini Yang Terakhir Kiro 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 Di Apasih Jargon Jargon Kopi Kito Maksudnya Apa yang Disamping Ke masyarakat Tentang Kopi Kito Tentang Kopi Kiro Apalah Kiro Kiro Jargon Dalam Artian Kenapa Mereka Harus Datang Kesini Kenapa Mereka Harus Datang Kesini Khususnya Di Lokak Ngopi Jadi Cini Kami Ada Satu Program Itu Namanya Ngoji Ngoji Ngopi Gratis Ngaji Untuk Malam Sabtu Sekalian Majelis Habis Majelis Kita Ngopi Disini Kalo Untuk Uang Majelis Aku Pikir Bakal Ado Freenya Untuk Mereka 2 Minggu Sekali Aku Bakal Kasi Free Untuk Uang Majelis Karno Buya Dulu Hobi Sedekah Mungkin Kalo Aku Sedekah Ajak Buya Belum Bisa Tapi Kalo Dari Kopi Insya Allah Aku Bisa Sedekah Sambut Uang Majelis Sekalian Nambah Pahalo Jadi Dulu Ada program yang menarik disini adalah Ngoji Ngoji Sambil Ngaji Yang Ida Dipunyai Oleh Tempat Tempat Ngopi Lain Jadi Memang Kita Usaha Ini Ida Nanyari Duin Baik Kita Nidup Ini Ida Ngan Dunia Baik Jadi Harus Imbang Hobi Ngopi Tetep Jalan Tapi Ngaji Ida Tinggal Jadi Dulu Sekali Lagi Jaturi Inilah Usaha Dari Ani Dogito Anak Dari Almarhum Ustaz Topika Suri Mudah Mudahan Kita Doakan Usahanya Berkembang Dan Mudah Mudahan Beliau Juga Bisa Meneruskan Perjualan 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 Buya Mudah Mudah Jadi Sekian Dari Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh